halo 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 guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya baru ketinggalan sama update-an update-an mimin iklannya jangan di skip aja jangan mimin oke ini mimin dabbling aja ya guys ceritanya sih yang kan lagi ngasih sesuatu kayak wan-wan kalian tahu itu apa tuh adalah jenisnya kaisarji yang waktu di pelelangan itu terus pas sihan ngasih kewan-wan pas sihan ngasih ke wan-wan kata si wan enggak kamu enggak mau kata si yan gitu terus kata wan enggak 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 aku tidak menginginkannya kata si wan cuman wan-wan takut kan gitu pabrik juga ya negara independen kan cemburunya paling-paling banget terus kata wan enggak 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 aku tidak mau yakin katanya eh sebenernya kenapa kamu memberikan ini katanya gitu enggak mungkin kamu membutuhkan gitu kan kata sih ya ya mau nggak mau kan si wan diambil orang seneng nggak mungkin kan rejeki ditolak ya kan diambil datu sama si wan-wan terus tiba-tiba ada miss call si han miss call ke handphonenya si wan-wan enggak sengaja tapi yang muncul pabrik juga negara independen guys nah kata si han pak pabrik juga negara independen kata-kata gitu mah itu aku aku asal-asal pencet gitu gitu guys terus orang penasaran nama nama si wan-wan tuh di hp-nya si han apa mw mw kan kalau menurut mimi itu my wife ya guys tapi kalau menurut 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 si pemikirannya wan-wan mw m-nya wan-wan terus w-nya apa gitu sebenernya itu mw itu my wife ya guys terus katanya wan-wan nanya kasihan mw itu maksudnya apa terus kata si han nggak ada maksud tertentu katanya gitu guys terus ya katanya susah kalo berkomunikasi sama orangnya pinter berkelit kan jadi dia mau ngomong ya udah dia di pada salah kan terus di sisi di 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 aliansnya si biduk nyain tuh sama si liangji kemana pemimpin kamu katanya mau bawa pemimpin aku pulang katanya gitu terus ini udah satu hari mau mau udah satu hari lewat dan ini udah hari kedua tapi belum dipulangin juga kan kata gitu guys terus si liangji ini bingung kan kalo misalnya pemimpin mungkin pemimpin kamu yang nggak mau pergi kata sih si liangji itu membela diri gitu loh guys terus pas lagi-lagi ribut-ribut ini tuh si seven star dateng bilang kalo mobilnya rotasura udah dateng guys nah dateng dateng mobilnya rotasura terus pas biduk muncul tuh sister feng gimana keadaanmu terus tiba-tiba kan si han dari luar muncul juga tuh turun tiba-tiba langsung meloksi wan wan lah semuanya disitu kaget dong lah kok malah jadi jadi kayak akrab masalahan gitu nah gimana kelanjutannya kalian saksikan aja ya abaikan apa yang ini menakukan oke see you ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati